Intro Berikutnya akan kami hadirkan seseorang yang mengaku sebagai pengabdi Iblis Malam hari ini dia akan kami panggil dengan nama Samaran Kami persilahkan, Cebi Silahkan, Cebi Terima kasih sudah hadir di menembus mata batin Informasi yang kami dapat Anda adalah pengabdi Iblis Iblis, benar sekali Maksudnya pengabdi Iblis? Saya dulu adalah orang yang sangat pendiam Sering dikucilkan Akhirnya saya sering menyendiri Dan karena saya sering menyendiri Saya sering pergi ke tempat-tempat yang sangat-sangat mengerikan Di sana saya sering mendengar sesuatu Akhirnya saya tertarik Ingin kenal dengan makhluk lain lebih dekat Karena menurut saya makhluk lain Lebih enak diajak berteman dibanding Orang-orang yang gak jelas Seperti orang-orang yang ada di sekitar saya Jadi tujuan Anda datang ke sini untuk apa? Saya ingin bertemu dengan Roy Untuk apa? Saya ngelihat di televisi teman Roy itu banyak Saya pengen lihat aja Oke Langsung dan sekarang saya lihat memang ada beberapa teman Roy disini Oke Sudah lihat? Sudah tahu? Terus? Dan Roy harus tahu saya Untuk apa? Biar Roy tahu siapa saya dan saya tahu siapa Roy Setelah itu? Ya saya pengen mengenal Roy lebih jauh Saya tidak tahu Roy itu seperti apa Saya cuma mau memastikan sebelum saya undang Roy Kiyoshi Dan dia datang ke tengah-tengah kita Saya gak mau ada hal yang tidak diinginkan terjadi disini ya Betul Siap Iya Oke Anda bisa langsung ngobrol ya Dijaga ya mas Cerita Langsung Ketemu dengan sahabat kami Dia adalah seorang indigo Kami persilahkan Roy Kiyoshi Sebelumnya Tim mata batin Sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan Kepada Roy Kiyoshi Dengan mata batinnya Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan Cepi Seorang laki-laki yang lahir pada tanggal 20 Desember 1983 Tinggal di rumah bernomor 479 Saya melihat dia menyembah sosok iblis Dia bisa mengendalikan bangsa jin Saya melihat ada banyak korban yang ditumbalkan sebagai persembahan Ada darah persembahan Ada kepala jenazah Dan tanah kuburan Bau amis sangat menyengat sekali di hidup saya Selamat malam 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 Nomor rumah 479 Pertama kali saya lihat Mas Cepi ya Iya Mas Cepi Mas Cepi Mas Cepi disini saya melihat ada hawa penuh kemarahan Dendam Dendam juga Dan saya melihat ada energi seperti ini loh Ini gue loh Gimana ya Ngejelasin Pengen nunjukin So off? Pamer Ini gue loh Gitu Aku bisa loh Iya 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 Kayak gitu Aku bisa Sebenernya Aku berani Aku bisa Dan saya menerawang Kedalaman hati dia sebenernya Dia udah tertutup Tidak ada sama sekali rasa Rasa Kasian sih sebenernya udah gak ada rasa apapun itu Bener? Bener sekali ya Pak Itu yang Roy rasain Dia tuh dendamnya Kita aja nih Mungkin ya saya Amun Bayu Kalau Kita meyakiti dia gitu ya Dia bisa melakukan hal-hal yang gila Gitu loh Dan ritual pemujaan ini seperti ritual pemujaan iblis ya Benar sekali Semacam Semacam satu sekte gitu Sekte Komunitas Saya tidak berani untuk menyebutkannya Tetapi Saya yakin sekali Pemirsa di rumah juga sudah menangkap Apa yang Saya maksud di sini Bahwa Ada Perkumpulan komunitasnya kamu Tapi saya lihat kamu Kenapa ya Marah-marah Dan dendam seperti itu Sebenernya Ada apa sih Yang ingin saya bantu Oleh Kiyoshi Atau Kamu tuh pengen Seperti apa gitu Yang saya rasakan Roy dengan saya itu punya kesamaan Roy juga mempunyai banyak teman kan Punya Satu Yang di atas Kuntilanak Berbentuk ular Ya betul sekali Anak kecil Tulis yang di sini Yang gede tinggi hitam Yang ular Anak kecil Kuntilanak itu memang benar Tapi tinggi hitam saya tidak tahu Apakah itu makhluk dari luar Atau makhluk dari Atau makhluk dari Bentar dulu Saya mau tahu Anda bisa komunikasi dengan Makhluk-makhluk yang Tadi yang melihat Bisa Saya izinkan komunikasi dengan Teman-teman saya Belar namanya Siti Jasmia Kemudian juga Anak-anak kecil Banyakan Saya sebut Ada salah satu yang Saya panggil Nui Kemudian yang kuntilanak Ya saya Ya Silahkan Kamu kalau Saya perbolehkan Baiklah saya akan Coba berkomunikasi Dengan salah satu teman Roy Ya 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 Siti Terima kasih Ternyata kamu cukup baik Roy Kita mempunyai kesamaan Tapi juga mempunyai perbedaan Ternyata kamu punya hati yang cukup baik Beda dengan saya Oh oke Kamu versi hitamnya ya Saya versi putihnya Seperti itu ya Saya rasakan Ada rasa dendam sekali Ingin s***** Dan ada ritual yang aneh Ritual yang sungguh-sungguh aneh sekali Ritual aneh? Ritual aneh Ritual aneh Ritual jasminya Bolehkah kamu kesitu? Oke baik Ritual aneh Ritual aneh Ulur saya Piharaan saya lah ada di belakang kamu Untuk jagain Eh Hmm Saya Ya baik Saya denger Ya baik Saya mendengarkan suara-suara disini Kuping saya Seperti suara kayak Dengungan keras sekali Ini iblisnya Udah menyatu dengan Dengan Mas Cepi Cepi? Iya Ini tepat Satu bulan dalam ritual saya malam ini Mas Roy Jadi kalau diperbolehkan Disini Di studio ini Saya ingin melakukan Ritual saya malam ini Wow Ritualnya seperti apa dulu? Saya ingin memakan kepala kambing Tunggu Ini Ini Sebagian dari pemujaan Gini Roy Ya Ibarat seperti handphone Energi negatif yang ada di tubuh saya Harus di cas Oh Jadi setiap satu bulan sekali Saya harus memakan Kepala hewan Khususnya Hewan apa aja tidak ada Kambing Khususnya tidak ada Kambing Kambing Hanya kambing Mentah juga ya Tapi harus berwarna hitam Kambing hitam Mentah ya Mas Iya Makannya langsung mentah gitu Makan gitu-gitu Langsung Kalau disini kan Bisa ngecas Bisa ngecas Bisa ngecas Iya Sebentar saya tanya dulu Makanya disini Jadi nambah Saya tanya dulu ya Apakah boleh diijinkan oleh penghuni disini Untuk melakukan ritual Penghuni di studio Studio boleh penghuni ya Boleh Silahkan Ya papa Boleh Boleh silahkan Roy Saya cuma mau make sure ya Semuanya Ini bahaya gak Bahaya? Apa maksud kamu bahaya In terms of Apa? Dia akan ngamuk Atau ada korban Atau ada I don't know I'm not sure Enggak 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 Dia cuma Ingin Bersosialisasi Enggak Enggak Jadi gak akan bahaya Enggak Udah Kak Kenapa Enggak 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 Mereka Mereka Enggak Enggak Karena sikap Anda tidak seperti manusia yang biasa saya kenal. Tapi saya tidak musuhin Anda. Itu yang saya suka dari Anda. Sebuah kejujuran. Oke. Yang kamu mau lakuin malam ini apa dengan bawa itu? Saya akan memakan kepala kambing ini. Kepala kambing? Wow. Ini artinya kalau kamu makan, berarti ini... Energi saya akan bertambah. Karena? Berarti nanti semua iblisnya turun ke sini dong. Saya hanya membawa sembilan, teman. Sembilan? Baiklah. Jika saya tidak melakukan ritual ini dalam satu bulan, Sekali itu, nanti kekuatan saya akan berkurang. Yang ingin jahat sama saya itu tidak satu-dua orang, Roy. Iya. Jika mereka mengirim jin kepada saya, jinnya yang saya bunuh. Apa yang bisa mencintai? Dia selalu mencintai negatif orang gitu ya. Orang itu kayaknya semua jahat gitu. Boleh saya mulai? Silakan. Butuh piring atau apa, atau apa. Hmm. Kambing beneran. Kepala kambing. Wow. Tunggu sebentar. Tunggu, 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 tunggu. Mas. Tunggu, tunggu, tunggu. Ini... Ini kepala kambing. Ya, kepala kambing hitam. Kepala kambing hitam. Lalu, setelah biasanya memakan kepala kambing, apa yang dilakukan? Tung, jelaskan saya satu persatu. Makna dari kepala kambing ini artinya kepala setan ya. Iblis. Iblis ya. Kan bertanduk kan sebenarnya. Dan saya merasakan energi kamu berubah jadi iblis banget loh. Demonik. Silakan kalau kamu pengen lakukan apapun. Iya. Saya mau makan. Iuh. Kamu mau? Adek mau? Mas Mayu, sini. Oh, enggak. Enggak. Oh, enggak. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Udah, enggak apa-apa. Selesai, Mas Rai. Udah, enggak apa-apa. Terima kasih mengizinkan saya, Mas Rai. Iya, itu enggak apa-apa. Sama-sama telah berbagi cerita. Jangan ditutup, enggak apa-apa. Buka aja. Masih fresh banget ya. Terima kasih.